Salam sejahtera, salam satu milis ya, terima kasih karena sudah memilih dan setia bersama saya dengan lihat channel Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua Baiklah kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua Amat keciwa dengan jawaban Menteri Kewan Tunku Zafrul di parlimen sebentar tadi mengenai tuntutan rakyat berkenaan pengeluaran AICITRA KWSP RM10K kali terakhir Masih mengulangi huja yang sama untuk menafikan pengeluaran KWSP bagaikan sudah mati rasa tak mahu memahami kesulitan, kesusahan dan keperlitan rakyat yang mahu memulakan kehidupan pasar pandemik ketika ini Saya tidak merasakan A6.3 juta rakyat akan mengeluarkan uang simpanan mereka sehingga memberikan implikasi RM63 bilion Jika dilihat tren pengeluaran AICITRA pun hanya RM21 bilion, hakanlah pengeluaran kali terakhir sampai RM63 bilion Saya menjangkakan jika kerajaan membenarkan AICITRA Plus buat kali terakhir berkemungkinan hanya sekitar RM20 bilion sahaja atau lebih rendah berbanding AICITRA terdahulu Bermakna hanya 2% daripada jumlah asid pelaburan KWSP yang berjumlah RM1 triliun Jadi kenapa susah sangat nak memenuhi tuntutan rakyat yang amat memelukan ketika ini Sekian saja dari saya, dengan lihat channel terima kasih karena sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih telah menonton!